Setelah placenta lahir lengkap, kita lakukan masase selama 15 detik dengan cara lukun tersearah. Setelah kita melakukan masase, selanjutnya kita melakukan cek perdarahan. Hasilnya itu tidak ada lakserasi tetapi terdapat perdarahan. Setelah itu kita sudah tahu ada perdarahan, selanjutnya kita cek kandung kemi. Apakah kandung keminya penuh atau tidak, kita takutkan perdarahan itu terjadi akibat kandung kemi yang penuh. Hasilnya itu kandung kemi kosong. Selanjutnya kita akan membersihkan bekuan darah. Dengan cara tangan kiri membuka labia mayora. Ibu, bapak, disini ibunya itu mengalami perdarahan. Jadi saya akan melakukan tindakan untuk menghentikan perdarahannya. Apakah ibu dan bapak menyutubi untuk saya melakukan tindakannya? Baik, kalau seperti itu saya akan melakukan tindakannya ya pak. Sebelum melakukan tindakan, kita harus mengganti handscun dengan handscun yang panjang. Setelah itu saya akan melakukan tindakan KBI dengan cara yang pertama tangan kiri membuka labia mayora. Dan tangan kanan masuk secara obstetric ke cornics anterior dan menekan segmen bawah rahim. Lalu tangan kiri pindah ke uterus. Lalu tangan kiri pindah ke pundus. Dan tangan kanan menekan dari segmen bawah rahim sampai ke pundus. Seperti seolah-olah tangan kanan dan tangan kiri bertemu. Setelah itu kita lakukan tindakan KBI. Kita tunggu sampai 5 menit. Jika sudah 5 menit, terasa berdenut, kita tambah lagi 2 menit. Tidak berdenut, kita lakukan tindakan KBI dengan dibantu oleh asisten. Setelah itu saya akan melakukan tindakan KBI dengan dibantu oleh asisten. Setelah tindakan KBI, saya akan memasangkan infus pada pasien. Jika tindakan KBI masih tetap tidak berhasil, kita lakukan KBI kembali. Selanjutnya, kita akan melakukan KBI kembali selama 5 menit. Setelah melakukan KBI ke-2, KBI ke-2 berhasil selama 5 menit dan ditambah 2 menit. Setelah itu, pendarahan berhenti. Setelah berhasil, kontraksi uterus juga telah baik. Selanjutnya, kita akan membersihkan alat, merapikan alat, membersihkan pasien dan merapikan diri.